Intro Oke, jadi dari soal diketahui ada sebuah persamaan kuadrat yaitu 8 dikurangi 7x dikurangi dengan x kuadrat Nah, nilainya ini sama dengan 0 dan kita diminta untuk mencari salah satu dari akar penjelasan persamaan kuadrat ini Oke, jadi disini kita akan menggunakan salah satu cara untuk mencari akar penjelasannya yaitu dengan menggunakan faktorisasi Jadi akan kita faktorkan dulu persamaan kuadrat yang diketahuinya dan akan kita dapatkan akar-akar penjelasannya dari hasil faktorisasi tersebut Jadi kita akan memfaktorkannya yaitu menggunakan rumus pemfaktoran A dikali x ditambah B dikali A dikali x ditambah Q dibagi dengan A sama dengan 0 Nah, ini itu pemfaktoran dari persamaan kuadrat yang memiliki bentuk A x kuadrat ditambah B x ditambah C sama dengan 0 Kita gunakan rumus ini dengan catatan bahwa P plus Q nya itu adalah B dan P dikali Q nilainya itu adalah A dikali C Oke, jadi kita gunakan rumus ini untuk memfaktorkannya Pertama, kita dapatkan nilai A, B, dan C nya dengan membandingkan bentuk umum dan persamaan kuadratnya Jadi nilainya A itu adalah min 1, B adalah min 7, dan C adalah 8 Dan dari sini A, B, C kita akan cari nilai dari P plus Q dan P kali Q Jadi karena P plus Q nilainya adalah B, maka P plus Q kita adalah min 7 Dan P kali Q adalah A dikali C, maka P kali Q nya adalah min 8 Dan dari nilai P plus Q dan P kali Q ini, kita akan mencari nilai dari P dan Q yang memenuhi kedua buah nilai P plus Q dan P kali Q Jadi nilai P dan Q yang memenuhi dua buah syarat ini itu adalah 1 dan min 8 Jadi kalau kita jumlahkan 1 ditambah min 8, hasilnya itu min 7 Dan kalau kita kalikan 1 dengan min 8, hasilnya adalah min 8 Maka kita gunakan P dan Q nya adalah 1 dan min 8 Lalu kita masukkan ke dalam rumus Jadi 8 dikurangi 7X, dikurangi X kuadrat sama dengan 0 Difaktorkannya menjadi Pertama AX ditambah P berarti min X ditambah 1 Lalu AX ditambah Q berarti min X dikurangi 8 Dibagi dengan min 1 sama dengan 0 Nah, akan kita hilangkan pecahan di bawahnya yaitu min 1 ini Dengan kita keluarkan min 1 juga dari min X min 8 Jadi min X plus 1 dikalikan dengan min 1 kali X plus 8 Dibagi min 1, kita coret min 1 nya Maka hasil pemfaktorannya adalah min X plus 1 dikalikan X plus 8 sama dengan 0 Maka dari nilai pemfaktoran ini kita akan dapatkan akar-akar penyelesaiannya Sekarang-akar penyelesaiannya Yang pertama itu kita dapatkan dengan memindah ruaskan yang X plus 8 ke ruas kanan Jadi di ruas kirinya sisa min X plus 1 dan ruas kanannya tetap 0 Jadi hasilnya adalah min X sama dengan min 1 dan X nilainya adalah 1 Ini untuk akar penyelesaian yang pertama atau X1 Lalu untuk yang kedua, sekarang kita pindah ruaskan yang min X plus 1 nya Jadi di ruas kiri sisa X plus 8, ruas kanannya 0 Maka kita dapatkan X nya adalah min 8 Atau ini kita beri nama sebagai X2 Maka dengan membandingkan akar penyelesaian yang kita dapatkan dengan pilihan pada soal Kita dapatkan hasil salah satu akarnya Itu adalah 1 Terima kasih telah menonton!